...di rejang banjir lahar dingin Gunung Semeru dan kini menjadi tontonan warga. Dari pantauan tribunjatim.com, pada minggu 5 November hari ini tadi, terlihat warga beramai-ramai mendatangi lokasi. Meski kondisi yang mengkhawatirkan dan dihalau petugas, sejumlah warga tetap dekat datang dan malah menjadikannya lokasi suafoto atau selfie. Petugas telah mengimbau berkali-kali kepada warga untuk tidak mendekat. Namun, banyak warga yang tetap nekat mengabadikan runtuhan jembatan yang memiliki panjang 200 meter tersebut. Bahkan, beberapa warga membawa buah hatinya untuk melihat langsung kondisi jembatan geladak perak yang putus tersebut. Di sana mereka mengambil sejumlah gambar, video, hingga bersuafoto. Seorang warga bernama Lukman mengaku penasaran dengan kondisi terkini jembatan geladak perak, sehingga mendatangi lokasi. Ia mendatangi lokasi ambungnya jembatan, lantaran hari ini cuaca cukup cerah. Sementara itu, dari pantauan tribuncatim.com, Abu tebal terlihat masih menyelimuti di sekitar lokasi jembatan geladak perak. Tidak hanya itu, meski kondisi cerah, namun Abu Gunung Semeru terus menghujani sekitar lokasi jembatan tersebut. Selain itu, warung-warung yang berada di sekitar jembatan juga nampak ditinggalkan begitu saja. Terlihat etalase dan meja-meja masih berada di warung. Sebagai informasi, jembatan Besuk Koboan atau dikenal sebagai geladak perak ini menjadi jembatan ikonik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jembatan ini telah berdiri sejak zaman Belanda. Lokasinya ada di wilayah Kabupaten Lumajang, sisi selatan yang menghubungkan dengan Kabupaten Malang. Namun sayangnya, kini masyarakat tidak lagi bisa menyaksikan ikon tersebut karena hancur diterjang erupsi Gunung Semeru pada Sabtu kemarin. Terima kasih telah menonton!